hai 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 Morong Tulu Berkatu hari ini satu sawah 1442 Hijriah kami bersama atau saya bersama keluarga anak-anak untuk sholat ke Majid Agung assalam kota Lubulinggau jalanan menuju ke ke Majid berkisar rumah kami itu sekitar dan pergilulah 4 kilo ikuti kami terus menuju ke Majid itu ternyata sudah penuh mobil parkir jadi kami terpaksa agak jauh berjalannya jauh berjalan ini jauh berjalan ini jauh berjalan jauh bayangnya yang Al-Fatihah 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 yaitu penerima zakat fitrah sebanyak 307 orang, masing-masing 307 orang tersebut yaitu 150 ribu rupiah. Kami kategorikan satu mustahit yaitu penerima dari enam muzaki. Karena per muzaki atau pembeli zakat fitrah itu 25 ribu rupiah, di kalitam 150 ribu rupiah kesepakatan dari unit pengumpul zakat untuk menyampaikan kepada mustahit tersebut dan diantar langsung kepada pihak penerima atau mustahit yang sebanyak 307 orang. Kami ulangi lagi, jumlah uang diterima untuk zakat fitrah senilai 25.805 ribu rupiah dan untuk mustahit atau penerima 307 orang, masing-masing mustahit 150 ribu rupiah. Untuk sementara zakat mal atau zakat harta, muzaki yaitu 5 orang dan uang zakat tersebut berjumlah 19.900.000 rupiah. Dan sesuatu untuk zakat fitrah telah kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya, kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya, sejauh dengan jadwal insya Allah sampai menjelang potif menaik mimbar. Sementara untuk zakat mal, itu masih kami yang bertanggungan nanti untuk kami kerjasama nanti, koordinasi dengan Basnas Kota Lepuk Ringgau. Mungkin terima kasih dari kami, Pemulis Pasir Banu Asal Lepuk Ringgau dan untuk memadu acara pelaksanaan jubi tersebut sahabat 142 hijau di siang hari ini. Jadi pagi hari ini, silakan. Yang terhormat, yang mahludin saudara, yang mahludin penyisir pendidikan untuk memadu acara di pagi hari ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan ketemuliakan Wali Kota Lepuk Ringgau, Bapak Haji S.N. Prana Putra Sohe dan istri Ibu Haji Haji Oktarina Prana Yang sama-sama kita hormati Wakil Wati Kota Lepuk Ringgau Bapak Haji Sulaiman Kohar dan istri Ibu Haji Sri Aliati Sulaiman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Lepuk Ringgau Hadir pada kesempatan sebagainya Ketua DPRD Kota Lepuk Ringgau Bapak Haji Rodi Widjaya Juga hadir Yang kita hormati Bapak Dati 08-0-0 Sirawas Lepuk Ringgau Muratara Bapak Lenan Polanan Pantri Erwin Satopan Yang kita hormati Seperti daerah Kota Lepuk Ringgau Bapak Dronas Haji Rahman Sani MSC Yang kita hormati Para asisten Para staf ahli Kepala Badan Kepala Badan Kepala Dinas Ada juga Kepala Kantor Menteri Agama Kota Lepuk Ringgau Bapak Haji Abdul Haris Putra S.A.G. Bidik Islam Bapak Caman, Ibu Caman, Bapak Lura Hadir yang kami banggakan dan kami hormati Hadir juga Badan S.A.G. ini Ketua Dewan Majid Kota Lepuk Ringgau Ketua PAS Jemaah Sholat Idil Fitri Tahun 1442 Yang kami banggakan Mengawali bentuk-bentuk tadi pagi hari belakang ini Mari kita ucapkan rasa syukur Keadaan Allah SWT Atas segala Ramadhan Tidonya Kita pastikan kesempatan kesehatan Sehingga di pagi hari belakang ini Kita dapat mengikuti paksanaan Rasulat Idil Fitri tahun 1442 Hijriah Pada hari ini Kamis tanggal 1 seawal tahun 1412 Hijriah Percepatan dengan tanggal 13 Mei 2021 Miladya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah SWT memberikan berkat diperbuat Ketua Hari yang berbahagia ini Mari acara ini kita buka dengan sama-sama membaca Basmala Bismillahirrahmanirrahim Berikut mari kita bersama Laporan Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Lepuk Ringgau Dan sekaligus Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lepuk Ringgau Pada yang berhormat Bapak Haji Abdul Haris Putra Saudara Agama Bapak Tepertika Diserang Silakan Bismillahirrahmanirrahim Oh muslimin dan muslimat yang berbahagia Pada kesempatan ini Kita tengah diuji oleh Allah SWT Bahkan ujian tersebut ke seluruh pelosok dunia Dan umat Islam di seluruh penjuru dunia Kita merasakan dampak dari penyebaran COVID-19 ini Sehingga kita dianjurkan untuk beribadah Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Agar terhindar dari segala bentuk musibah dan bencana Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Dan saya sampaikan Umat Islam di seluruh dunia Khususnya di Kota Lepuk Ringgau Menyambut baik keputusan pemerintah Atas penundaan paksanakan ibadah haji tahun kemarin Demi untuk menghindari dan memutuskan mata rantai COVID-19 Kepada calon jemaah di Kota Lepuk Ringgau Kiranya untuk bersabar Dan kita bersama-sama berdoa Agar bisa menginjakkan kaki di tanah suci Untuk berziarah ke makam Rasulullah Pada tahun ini Amin Dan Alhamdulillah Kita dipertemukan oleh Allah di hari Raja Idul Fitri Tahun ini Dengan melapaskan kalimat-kalimat toibah Seperti takbir, tahmin, dan tahlil Dengan rahmat dan marfiro di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Sekalipun demikian Bumat Islam tetap bersatu Kembali mendekat keliri kepada Allah Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Marilah Kita membuka mata Selinga dan hati kita Menyaksikan salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Melalui hari kemenangan ini Sekaligus Suatu perumpamaan yang sangat besar bagi kita Setelah melaksanakan ibadah kuasa Kembali umat Islam yang telah kembali Untuk memahmurkan masjid Dengan tidak lupa menjalankan protokol kesehatan Demi memutuskan mata ratai COVID-19 ini Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Marilah juga kita saling memperkaukau persaudaran Sama muslim-muslimah Dengan tetap mendekatkan diri kepada Allah Diraturahmi tetap menjalankan hubungan antar sesama saudara-saudara kita Sehingga semakin erat hubungan bersama kita Buanglah jauh-jauh bersifat angku Buruk sangka Lebih baik kita mendahulukan merasa bersalah Lalu meminta maaf Daripada merasa benar Tetapi pada hakikatnya salah Dan tidak mau mengakui kesalahannya Serta tidak mau meminta maaf Tendaknya kita menyadari bahwa manusia sahibat apapun kemampuannya Setinggi apapun ilmu pengetahuannya Dan setinggi apapun pakat dan jabatannya Pasti tidak tukur dari kesalahan Kau muslimin dan muslimat jama'idul fitri yang dimuliakan Allah Satu bulan bunuh kita melaksanakan ibadah kuasa Kita berdoa agar amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin Dilipatkan dan ganjaran pahala kita semua Dan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita di bulan suci Ramadan Pada tahun-tahun yang akan datang Amin Allah SWT mempertemukan saya Laporkan keadaan kas panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Lugulinggau Saldo berjuri tahun 1.441 Rp22.020 miladya berjumlah Rp22.386.800 Sehingga saldo PHBI Kota Lugulinggau Per Januari 2021 Sebesar Rp22.877.100 Pemuslimin dan muslimat jama'idul fitri yang dimuliakan Allah Inilah yang dapat saya sampaikan Atas nama pribadi, keluarga Serta segera pengurus panitia Hari Besar Islam Kota Lugulinggau Mengucapkan Minal a'idin wal fa'idin Mohon maaf lahir dan batir Takkaballahu minna wa minkum takkubbal ya karin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua PHG Kulinggau Hati Akul Haritubutra SAK MPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati Akul Haritubutra SAK MPD Hati Akul Haritubutra SAK MPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Saya hormati Hadir pada sempatan ini saudara Oke Wali Kota bersama istri Yang juga saya hormati Ketua DPRD Kota Bunggulung Besar istri Juga Tuhan Pohongan Bihang Hadir Manipodip 0406 Besar istri Kemudian juga Bekan Kerja Sair Saudara Siti Juga Besar istri Yang saya hormati Kabupan Tansor Kementerian Agama Kota Bunggulung Besar istri yang saya hormati ketua Dewan Mesir Indonesia Kota Lumudengdong, siapa istri ketua Basnas Kota Lumudengdong, Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Salah-salah, salah-salah, salah tercurahkan pada jujuran kita, Nabi Bisar Muhammad, salam-salam, beserta seluruh kuatan, sahabat, beserta pengikut sunnah beliau, kita akhid, ya. Pemuslimin dan muslimat Jemaah sholat itu fitri yang dirahmati Allah SWT Pada hari yang membahagia Seperti halnya umat muslim Di seluruh penjuru dunia Umat Islam di Indonesia Berbondong-bondong menuju mejid Dan lapangan Untuk melaksanakan sholat itu Sekaligus merayakan hari kemenangan Yaitu hari raya Yaitu Fitri 1442 Sebulan lamanya kita berjuang Mengendalikan hawa nafsyu Menghilangkan penyakit hati Dan memperbanyak amal dan sadabu Serta usaha Untuk meningkatkan kemah dan ketakwaan Dan Alhamdulillah Ramadhan yang telah kita lalui Memberikan nilai Pembinaan yang sangat dalam Yaitu mengkukuhkan Dan memantapkan ketakwaan kita Kepada Allah SWT Sebagai bekal kehidupan Di dunia maupun di akhirat Hari ini kita masuk bulan sawam Dan merayakan Jujur Fitri Hari ini kita kembali Kepada Fitra yang suci Kembali kepada lembaran yang bersih Semuanya ini Dalam rangka meningkatkan Iman dan ketakwa kita Di akhir bulan Ramadan Kita membayar seakan Fitra untuk memisahkan diri Dan jiwa Serta zakat mau Untuk membersihkan Harta kita Oleh karena itu Saya mengimbau kepada Masyarakat yang sudah Mampu Bayarlah zakat Tidak hanya zakat Fitra Tetapi juga zakat mau Untuk Mengangkat Harkat dan bertawa Saudara-saudara kita Yang kurang mampu Sebagai tanda Kesedakawanan sosial Dan kepedulian Terhadap sesama Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Walillah inham Semoga hari ini Menjadi awal Yang baik bagi kita semua Untuk kembali Kepada Fitra yang suci Pada kesempatan yang penuh Berkain Saya mengucapkan Terima kasih yang Sipsarkannya Pada seluruh Masyarakat Kota Lubulinggau Yang telah ikut Menjaga keamanan Dan ketertifat Selama bulan suci Ramadan Selama pemerintah Kota Lubulinggau Saya mengucapkan Terima kasih Kepada seluruh Jajaran Ores Kota Lubulinggau Dan Kodim 0406 Yang juga Turut berperan aktif Dalam menciptakan Situasi yang Kondusif di Kota Lubulinggau Meskipun saat ini Kita masih Dalam kondisi Pandemi COVID-19 Yang juga Belum berakhir Tentu Ini tahun kedua Ramadhan Dan hidup Fitri Dalam kondisi Pandemi Untuk itu Dalam beribadah Kita tetap Menjalankan Protokol Kesehatan Dengan menjaga Jalan dan Menggunakan Masker Saya juga Menyembahu Kepada seluruh Jemaah Hidup Fitri Pada hari ini Kiranya nanti Setelah kita Melaksanakan Sholat Fit Berjemaah ini Maka Marilah Kita sama-sama Sari menyapa saja Tidak usah Harus bersalaman Tidak harus CPK-CPK Dan kemudian Kita kembali Ke rumah masing-masing Mudah-mudahan Kita dapat Menjalankan ini Untuk sekali lagi Memutuskan Mata rantai Penyebaran COVID-19 Di Kota Dan khususnya Di Kota Akhirnya Saya mengajak Seluruh elemen Masyarakat Untuk Menjadikan Hari Raya Dupitri ini Sebagai momentum Untuk Memperkuat Bukuah Islamia Serta Upaya Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan Semangat Ramadhan Untuk menghadapi Berbagai tantangan Dan Permasalahan Dalam Mengujudkan Hari esok Yang lebih baik Dan pada Sepatan ini Juga Saya Sama Pribadi Selalu Wali Kota Dan keluarga Mohon maaf Karena sesuai Dengan Hedaran Menteri Dalam Ketiri Kami Berjabat Khususnya Di lingkungan Pemerintahan Dilarang Untuk open House Dan halal Tapi Insya Allah Kita tetap Bisa Menjalin Hubungan Silau Terami Ini Dengan Saling Berkunjung Dengan Banyak Banyak Untuk Saling Menjatangi Atau Memunjungi Rumah Saudara Kita Sahabat Kita Dan Dekat Dekat Kita Sumpah Allah Waqbar Allah Waqbar Waqbar Walilah Ilham Kau Muslimin Dan Muslimat Jaman Sholat Yang Dekat Allah Mikian Yang dapat Saya Sampaikan Pada Sempatan Yang Penuh Dengan Berkah Ini Semoga Allah Senang Tidak Memberikan Berkah Dan Tuhan Uninya Kepada Kita Semua Sehingga Masih Bisa Dipertemukan Bulan Ramadhan Yang Akan Datang Amin Amin Ya Rwab Amin Sekian Dan Terima Kasih Bapak Bapak Ibu Hadir Karmahati Berikut Pelaksanaan Sholat Herod Fitri Satu Tahun 1442 Hidriah Dan Tugas Sebagai Berikut Berkhotib Bapak Dokter Saji Sultan Sari Habidin Dan Imam Ustadz Nasiuddin Sadana Teologisa Bapak Ibu Hadir Bahati Sebelum Laksanaan Sholat Kami Akan Mengingatkan Kembali Bapak Laksanaan Sholat Akan Laksanakan Dua Rukaan Dengan Diawali Dengan Niat Pusoli Sunatan Li Idil Fitri Ruk Ataini Mahmuman Lillahi Tahada Pusoli Sunatan Li Idil Fitri Ruk Ataini Mahmuman Lillahi Tahada Pada Rukaan Yang pertama Dilakuin Dengan Tujuh Takbir Dan Rukaan Yang kedua Lima Takbir Bapak Ibu Hadir Karmati Disunatkan Setelah Pelaksanaan Sholat Il Fitri Ada Kutbah Oleh itu Kami mohon Berkenal Bapak Ibu Jangan Dulu Meninggalkan Tempat Pelaksanaan Sholat Pada Hari Bapak Ibu Karmati Mari Acara Ini Kita Tutup Dengan Sama-sama Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warhamdulillah Wabarukan Assalamualaikum Berita Sama- featirat Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb Allahu Akbar 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yom الدين Iyaka n'akudu wa iyaka n'estahiin Ihdina الصراطan mustaqim Siraqa al-lazhin an'amta alayhim Veyri l-mogtubi alayhim Wala vallim Amin Bismillahirrahmanirrahim Sbih isma rabbika al-lazhi khalqa feswa Wa'al-lazhi qadda fahda Wa'al-lazhi akhraj al-mar'ah Fajعل'u huzaa an'ahwaa Sennukr'uk fela tanssaa illa ma shaa Allah Inna hu huzwa Inna hu huzwa Wala 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 huzwa Al-Fatihah 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 perbuatan kejinah itu sedang mereka menghadapi setelah-setelahku yang seiman indikator tersebut Allah berikan sebagai bukti bahwa takwa bukan hanya melekat kepada diri manusia itu sendiri namun juga dapat berepek kepada sekitarnya menapkakan harta menahan amarah mengaafkan kesalahan orang lain berbuat kebajikan merupakan bahagiaan dari kesalahan sosial itu buah dari ketakuan sementara memohon ampun atas segala perbuatan kejinah serta tidak mengulanginya lagi merupakan kesalahan individu kepada Tuhannya yang telah menciptakannya ke alam dunia ini dengan begitu setelah-setelahku sejatinya implikasi sepuluh penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan menghasilkan pribadi-pribadi yang salih secara individual sekaligus salih secara sosial kesalahan individual dan kesalahan sosial merupakan indikasi seseorang menjadi pribadi yang bertakwa implementasi kesalahan tersebut akan membantu pribadi yang selalu berorientasi kepada rahmat memberikan kasih sayangnya kepada alam semesta sebagaimana orientasi Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW jadi sebagai pembawa risalah rahmatan dan kami tidak memutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 ajaran Rasulullah yang berorientasi kepada rahmatan telah beliau buktikan sepanjang sejarah kepada Rasulannya tiga hubungan yang saling keterkaitan jadi manusia dengan Tuhannya manusia dengan sesama manusia dan manusia kepada alam sekitarnya telah diajarkan dalam ajaran dan risalah ke Rasulullah Muhammad SAW terpegang sekulat kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai beraih merupakan ajaran Allah dan Rasulnya agar sesama umat Islam bersatu padu senantiasa menghormati perbedaan yang terjadi tidak boleh menunggu seseorang sebagai orang kabil munafib atau mengejit sesama muslim karena perbedaan itu apalagi menghalalkan darah dan kehormatan seseorang muslim karena perbedaan pemahaman atau penafsiran sebuah teks ajaran untuk bersatu dalam ikatan agama inilah yang disebut dengan Uwa Islamia indikasi seseorang bersaudara dalam satu ikatan agama Uwa Islamia itu terimplementasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seperti terlihatnya rasa persaudaraan salah satu indikasi persaudaraan adalah selalu berdamai ketika berinteraksi sosial dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fujarat ayat 10 sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara sebab itu damaikan perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmatnya setara-setaraku yang seiman selain selalu berorientasi kepada perdamaian indikasi Uwa Islamia adalah adanya saling menghargai dan berkarakter baik dalam menjalin hubungan seperti yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Hijjir ayat 88 wahbid jana haqqa nil mu'minin berendah dirilah kamu bersopan santunlah kamu terhadap orang-orang yang beriman lainnya karakteristik sopan kepada sesama merupakan implementasi menjaga persaudaraan sesama muslim tidak boleh berkata kasar bermuka masam bersikap pomak apalagi menghina mencapsi dan merendahkan harkat dan martabatnya terlebih tidak boleh menghalalkan gara seorang muslim atas nama jihad di negeri yang damai ini rahmatan lil'anamin juga dicerminkan dalam ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi sallam hal ini saudara-saudaraku tercermin dalam kehidupan Rasulullah yang senantiasa berlaku baik kepada setiap manusia tanpa memandang jenis galamin suku agama dan gulungan sebagaimana dalam hadis suahi muslim nomor 1596 diceritakan ketika kak ismail sahab radiyallahu an dan sahab bin hunai radiyallahu an sedang berada di kaudisia tiba-tiba ada iringan jenazah melewati mereka maka keduanya lantas langsung berdiri lalu dikatakan kepada keduanya jenazah itu adalah termasuk penduduk setempat jadi orang-orang yang kabir mereka berdua berkata sesungguhnya rasulullah sallallahu an pernah dilewati iringan jenazah lalu beliau berdiri ketika dikatakan jenazah itu yahudi rasul bersabda bukankah ia juga manusia seperti kita dan lebih lanjut beliau bersabda kematian adalah suatu perkara yang menyedihkan dan dasar sebab itu saudara-saudara apabila kamu melihat iring-iringan jenazah berlalu maka kamu seharusnya berdiri sebagai suatu hadiah penghormatan bagi jenazah itu sikap rasulullah kepada umat yang berbeda agama tersebut mencerminkan rasulullah menghargai sisi kemanusiaan sikap tersebut merupakan sikap seseorang yang humanis menjunjung tinggi sisi kemanusiaan sikap inilah saudara-saudaraku yang disebut dengan uwa basaria uwa insania persaudaraan sesama umat manusia rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan agama tidak menghalangi untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka apapun keyakinan seseorang terhadap satu terdapat satu persamaan yaitu sebagai sesama ciptaan Allah maka tidak dibenarkan dalam Islam untuk menyakiti mereka yang berbeda agama apalagi sampai menghalalkan darah mereka sebagaimana dilakukan oleh teroris berapa waktu yang lalu inilah contoh perilaku dan sikap rasulullah dalam merawat sisi kemanusiaan sehingga tidak muslim yang berinteraksi secara baik berarti dia telah menyakiti diriku dan siapa yang menyakiti diriku berarti dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala menazah zidnian takut azani menazani takut azallah Allah 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 Muslimin rahimakumullah rahmatan lil'alamin dan konteks konstitusi kedegaraan tidak juga diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya melalui pencadangan piagam Madinah beberapa pasal dalam piagam bersebut seperti pasal 16 25 dan 46 dinyatakan bahwa kaum Yahudi yang mengikuti kita berhak untuk mendapatkan perlindungan dan hak persamaan tanpa ada pelanehan atas mereka dan tidak ditolong orang-orang yang menjadi musuh mereka bagi orang Yahudi agama mereka sendiri dan bagi kaum Muslimin agama mereka adalah agama mereka pula kaum Yahudi al-Aus sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam Madinah ini piagam Madinah tersebut yang membebaskan rakyatnya untuk memeluk agamanya tanpa ada gangguan serta mendapatkan perlindungan dari satu kaum Muslimin ketika terjadi sesuatu yang memahayakan hal ini merupakan bagian dari kasih sayang yang telah diatur dalam regulasi atau konstitusi tersebut konsep inilah saudara-saudaraku yang disebut dengan ukuah wakulnya persaudanan sebangsa dan setanah air dalam berbagai bangsa dalam berbangsa dan bernegara setiap individu tanpa mengenal suku dan agama semuanya berkewajiban menjaga hak dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah mereka tidak ada paksaan dalam beragama berinteraksi berinteraksi sosial maka mereka yang memaksa untuk merobah sistem kenegaraan dan menzalimi kaum Muslimin yang berbeda dalam sebuah ikatan negara tidak dibenarkan dalam Islam sebagai hokif saudara-saudaraku dan pemengajak seluruh masyarakat kota dan umat Islam yang hari ini bersilaturahmi di hari raya fitrah ini untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan secara ketat agar lebaran kita tahun ini di Alhamdulillah 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 pada saat keluar dari pintu masjid ini terima kasih para pemirsa dimanapun saja berada hari ini kami selesailah melaksanakan sholat Idul Fitri di Mahjid Agung Assalam Kota Bulinggau selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah mohon maaf lahir dan batin demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menunaikan sholat Idul Fitri hari ini hari ini bertepatan dengan Satu Sawang 1442 Hijriah kami barusan pulang dari menunaikan sholat Idul Fitri mohon maaf jangan lupa jangan lupa jangan lupa like subscribe dan nonton youtube channel Muhammad Ali Rawas terima kasih